Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Wawa Repair Tutorial seputar servis, tips dan trik dunia smartphone Oke, apa kabar teman-teman semua Semoga sehat-sehat selalu, dipermudah semua urusan dan dimurahkan semua rezekinya Seperti di judul, ini kita lagi memegang iPhone 7 Plus dan iPhone 6 Plus Yang dimana, ini LCD-nya rusak, yang satu pecah dan yang iPhone 7 Plus-nya ini bergaris Jadi disini, makanya saya membuat judul Service Plus Plus Ya, karena dua-dua iPhone-nya seri Plus ya teman-teman iPhone 6 Plus dan iPhone 7 Plus Dan kita akan mengganti LCD bareng-bareng yang disini Disini saya akan membagikan video dari awal sampai akhir Proses pembongkaran sampai penutupan dan selesai untuk dioperasikan ya Jadi untuk HP yang pertama, kita terlebih dahulu membuka atau membongkar iPhone 6 Plus ya Oke, kita sudah tahu disini iPhone 6 Plus tadi, kondisi LCD-nya itu sudah pecah ya Oke, kita non-aktifkan terlebih dahulu Jadi tutorial ini untuk teman-teman semua ya yang penasaran ataupun yang ingin mengganti LCD sendiri Tapi sulit ataupun mencari bagaimana cara agar lebih cepat dan mudah ya Jadi seperti di tutorial, perhatikan setiap cara dan langkahnya Jangan sampai terlewatkan ya Langkah-langkahnya ya Utamakan terlebih dahulu melepas baterai ya Setelah melepas baterai, kita langsung melepas kaleng penutup soket LCD-nya Jadi disini bisa dikatakan One shot to kill ya Seperti itulah kira-kira ya Dan ini sudah terlepas LCD iPhone 6 Plus-nya Untuk pembongkaran seperti ini Karena sengaja saya percepat sedikit videonya Agar teman-teman tidak menunggu terlalu lama prosesnya ya Mungkin kalau, karena saya mengambil langsung 2 video ya 2 handphone saya menjadikan 1 video ya Biasanya kan 1 handphone, 1 handphone ya Tapi ini saya menggabungkan iPhone 6 Plus dan iPhone 7 Plus ganti LCD bareng-bareng ya Oke, ini tutorial dan caranya Seperti ini Untuk iPhone 6 Plus Ini obeng standar ya Tipe Plus 1,5mm Saya gunakan Kalau nanti di Surface ganti LCD di iPhone 7 Plus itu Obengnya beda ya teman-teman Karena dia matanya mata segitiga Bintang 3 ya Itu dengan ukuran 0,8mm ya Oke, proses membuka kaleng Ataupun ini fingerprint Jangan lupa Dilepas terlebih dahulu Usahakan penempatan baut dan Komponen jangan sampai lupa ya teman-teman Jadi saat pemasangan LCD baru itu Bautnya tidak tertukar dan komponennya pun Seperti fingerprint atau penutup kaleng seperti ini Ataupun ini speaker dan kameranya itu Tidak sulit kita untuk memasangnya Yang penting tempatkan atau asingkan seperti yang saya lakukan ini ya Nah ini kameranya kita lepas dan kita Baringkan bersama Speakernya ya Nah ini Kaca pinjer Eh kaca pinjer maaf Ini sensor Bingkai kaca sensor ya Oke LCD lama sudah terlepas komponennya Dan ini LCD baru ya Dan ini LCD baru Kita langsung pasangkan agar tidak lupa ya Nah ini sesuai seperti pembongkaran kita tadi Kita pasangkan Saja Ini bingkai Atau Dudukan dari kamera depannya Langsung kita pasangkan saja ini Kamera depannya Jadi sebenarnya tidak sulit ya teman-teman Kalau untuk pemasangan ini saja ya Yang penting Tahu tata cara dan langkah-langkahnya ya Oke Langsung kita tutup kaleng Setelah kita tepatkan di kamera depannya Dudukannya Langsung kita menutup Nah ini Kaleng penahan Speaker ataupun Kamera dari Iphone 6 plus ya Setelah Semuanya Dudukannya tepat Langsung kita ikat Dengan baut ya Agar Tidak Terlepas lagi Oke sekarang kita pasang bagian fingerprintnya Setelah fingerprint terpasang Kita langsung menutup dengan kalengnya ya Kaleng penahan fingerprint Setelah itu kita langsung pasang baut penahan kaleng dari LCD iPhone 6 plus ini ya Oke Jadi kalau durasi normalnya ya Kalau hanya untuk mengganti satu iPhone saja Kalau hanya untuk mengganti LCD seperti ini Durasi normalnya itu ya berkisar 10 sampai 15 menitan ya Kalau hanya ingin mengganti LCD seperti ini ya Oke langsung kita pasangkan ke soket Di mesinnya Ini fleksibelnya jangan sampai terlupa ya Kita pasangkan benar-benar pas atau tepat di dudukan masing-masingnya Seperti fleksibel kamera, touch screen Dan LCD-nya ya Oke setelah itu langsung kita pasang kaleng penutupnya Kaleng penutup kita langsung baut saja Atau kita ikat Jadi untuk iPhone 6 plus ini obengnya cukup satu saja ya teman-teman Dengan ukuran standar handphone ya 1,5 mm tipe plus ya teman-teman Kalau nanti di iPhone 7 itu Obengnya akan menjadi Menambah satu jenis lagi ya Satu tipe lagi ya itu ya seperti yang saya katakan tadi Dengan obeng bintang 3 atau segitiga Matanya 3 ya Dengan ukuran 0,8 mm Oke iPhone 6 plus sudah bisa dibungkus ya teman-teman Oke sudah proses pembungkusan atau finishing Tinggal kita pasang baut pengikat bawah di bagian konektornya ini ya Dan iPhone 6 plus pun sudah bisa selesai Dan ini LCD yang lama Kita langsung masuk ke proses iPhone 7 plus Dan ini lumayan rumit dan lama ya Oke seperti biasa Dengan obeng yang sama juga Untuk pembongkaran dari dua baut di bawahnya Oke kita lepas Kita lihat ini bergaris ya Dan ini bautnya satu Cukup sulit untuk dibuka Jadi kita angkat menggunakan cutter saja seperti ini ya Oke baut sudah terlepas Kita langsung melakukan pembongkaran ya Oke kita congkel saja bagian sudut kiri bawahnya Kita buka perlahan seperti ini Congkel perlahan Ingat untuk iPhone 7 plus ini tidak seperti iPhone 6 tadi ya Kalau dari iPhone 6 kita membukanya dari bawah ke atas ya Kalau ini dari kiri ke kanan ya Karena fleksibelnya berbeda ya Harus membukanya miring Nah seperti ini Nah kita tidak bisa membuka dari bawah Dari bawah ke atas ya Oke Nah seperti ini Seperti yang saya katakan tadi Kita menggunakan untuk membuka kaleng penutup soket ini Dengan obeng Segitiga bintang ya Bintang segitiga ini Dengan ukuran 0,8 mm Ataupun kalau teman-teman ingin mencari di toko-toko spare part Katakan saja Obeng untuk membuka iPhone 7 plus ya Langsung Nanti pemilik toko Ataupun Yang menjualnya Pasti memberikan obeng tipe ini ya Oke kita sudah membuka kalengnya Langsung kita lepas baterai dan soket LCD Dan ini soket dari kamera depannya ya Nah sudah terlepas Oke inilah LCD yang lama untuk iPhone 7 plus ya Untuk iPhone 7 plus ini Kalau teman-teman ini lumayan rumit ya Walaupun tata caranya tetap sama Tapi harus benar-benar fokus ya Bautnya jangan lupa diasingkan posisi-posisinya Jadi saat kita memasang Yang baru itu tidak terlupakan ya Satukan bautnya seperti bagian kamera di atas ini Letakkan di satu bagian ya Nah ini kita langsung Buka di kalengnya Dan baut kaleng juga disatukan agar tidak Tertukar dengan baut yang lain ya Karena untuk baut-baut iPhone ini Ukurannya lumayan kecil-kecil ya Dan ukurannya pun berbeda-beda ya Jadi jangan sampai salah memasang Kita langsung buka Baut fingerprint Ini penutup dari fingerprint Ada 4 baut yang harus kita buka dan bongkar Nah ini kalengnya langsung kita angkat Dan kita akan buka fingerprint dari iPhone 7 plus ini ya Nah ini kalengnya Oke ini masih ada Stiker yang lengket Di bagian soketnya Kita langsung buka saja seperti ini Nah kita angkat Oke stikernya sudah terlepas Kita bisa langsung angkat kalengnya seperti ini Dan untuk membuka fingerprint Berbeda lagi ya teman-teman Kalau untuk iPhone ini kita bukanya dari bagian Kita tolak ke atas ya Seperti ini Karena masukannya juga nanti dari atas juga ya Beda dengan iPhone-iPhone sebelumnya Nah seperti ini Langsung kita colok ke bagian atasnya Oke ini Jangan lupa Ini yang diambil juga ini Dudukan kamera depan Seperti biasa Letakkan juga Dan ini Flexible Dari mic-nya Mic dan juga kamera ya Pelan-pelan saja untuk membuka ini Jangan sampai terputus ya Intinya jangan terburu-buru saat melakukan pembongkaran Perhatikan setiap langkah untuk membongkar Jadi saat kita memasang itu Mudah dan cukup Kita mengerti ya Oke Dan Saatnya kita ambil LCD yang baru seperti ini Kita langsung lepas saja segelnya Karena memang sebelumnya ini LCD-nya sudah saya coba terlebih dahulu ya Dan LCD-nya sudah layak pakai Jadi tanpa basa-basi Tanpa mengulur-ngulur waktu Saya langsung Membuka atau Merobek segelnya ya Kita robek saja segelnya Dan ini Ada fleksibel yang belum tertutup Kita harus menutupnya ya teman-teman Agar tidak Shot atau course led Karena dia lengket di bagian kaleng Dari LCD-nya Nah ini Kita tutup Agar lebih aman ya Untuk kedepannya Oke Proses pemasangan kamera Dan kaleng dari iPhone 7 Plus ini Pastikan pemasangan kaleng ini Benar-benar di posisinya ya Jangan sampai Soket dari LCD-nya ini terjepit Sehingga nanti saat pemasangan di akhir Itu Tidak salah ya Oke ini Untuk sensornya Dudukan sensor Kita ambil dari yang lama Dan kita taruh di LCD yang baru ya Kita langsung Pasangkan saja Jadi untuk pemasangan di bagian sini Lumayan rumit ya teman-teman Harus benar-benar Sabar dan Perhatikan setiap langkahnya Ini dudukan kamera juga Jangan sampai lupa posisinya Nah Seperti ini Saya juga Pertamanya Cukup bingung ya Cukup melelahkan Jadi untuk durasi Mengganti LCD iPhone 7 Plus ini Sangat jauh berbeda Dari Durasi iPhone 6 Plus tadi ya Kalau durasi standarnya Ini berkisar 20 menitan Sampai 30 menitan ya Sudah terpasang Kamera depannya Kamera depan sudah terpasang Pastikan dudukannya Benar-benar tepat ya teman-teman Seperti Ini speaker dari Speaker operator Ini speaker operator ya teman-teman Saat kita menelpon Dan inilah yang aktif Karena ini Speaker operator Untuk menelpon Jadi harus benar-benar Tepat di dudukannya Agar suaranya tidak sember Atau Pecah ya teman-teman Jadi harus benar-benar Diperhatikan Jangan Sampai Salah Memasang Oke untuk yang ingin Bertanya-tanya Seputar Dunia smartphone Silahkan klik di kolom komentar Mudah-mudahan Saya akan memberikan Solusi dan jawaban terbaik Untuk teman-teman semua Yang mengalami masalah Ataupun Ada kerusakan Di bagian smartphone Jadi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan subscribe channel WoW Repair Yang ingin cek-cek Juga di channel WoW Repair Bisa Lihat langsung Di channelnya Karena saya Di channel saya ini Berbagai jenis Tipe handphone Saya Service ya teman-teman Jadi lihat-lihat saja Di channel saya Barangkali Teman-teman Menemukan masalah Yang sama Pada handphone Dan lihat Sendiri Tutorial dan caranya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua ya Sekali lagi Jangan malu-malu Untuk bertanya Di channel saya ya Teman-teman Saya akan memberikan Solusi dan jawaban Yang teman-teman Betulkan ya Oke ini Proses penutupan Sudah hampir selesai Dan saatnya kita Memasang fingerprint Ingat dari bagian atas Ke bawah ya Kita pasangkan Seperti ini Jadi Teman-teman Untuk LCD bergaris Ataupun LCD pecah Itu Tidak bisa di service ya Teman-teman Kalaupun Kebanyakan Yang bergaris itu Akibat jatuh Ataupun terjepit Ya tergantung Kronologi ya teman-teman Kalau memang Bergarisnya Makin lama Makin parah Itu wajib Mengganti LCD ya Teman-teman Kalau Garisnya Hilang timbul Besoknya hilang Hari ini Kembali lagi Itu kemungkinan IOSnya ngebak ya Karena kebanyakan iPhone seperti itu ya Banyak juga teman-teman Yang menanyakan Mengapa Tiba-tiba hari ini Ada bergaris Besok Sudah tidak ada Begitu berulang-ulang Itu kemungkinan IOSnya ngebak ya Jadi Teman-teman Bisa lakukan Penginstalan ulang Melalui PC ya Teman-teman Karena kalau Kita melalui iPhone itu Kebanyakan IOSnya Kurang Komplit ya Sehingga Ada bagian Kamera Ataupun LCD Ataupun Suara itu Banyak yang Error ya Kebanyakan Pengguna iPhone Mengalami Masalah Seperti itu ya Kalau Sudah update IOS Jadi Sebaiknya Kalau mengupdate IOS itu Langsung dari PC dan Via iTunes Oke Ini LCD yang baru Sudah tahap Finishing Tahap Akhir ya Langsung Kita Kunci Saja Atau kita Ikat Saja Baut Pengikatnya Semuanya Dan Saatnya Kita Masangkan Ke Mesin Ini Kamera Soket Kamera Kita Pasangkan Ke Mesin Dan Kita Tutup Dengan Kaleng Penutupnya Ini Kaleng Penahan Dari Soket Kamera Depan Jangan Lupa Terpasang Oke Semoga Video ini Bermanfaat Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Yang Telah Dukung Channel War Repair Aktifkan Terus Notifikasi Lonceng Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Yang Ingin Bertanya Tanya Silahkan Bertanya Tanya Saja Jangan Malu Malu Untuk Bertanya Karena Channel Ini Berbagi Ilmu Dan Tips Seputar Dunia Smartphone Tutorial Ataupun Service Ya Intinya Tips Dan Tricks Jadi Untuk Teman Teman Semua Silahkan Saja Bertanya Tanya Oke Kita Langsung Tutup Ini LCD Sepertinya Sudah Layak Pakai Nanti Kita Akan Cek Dua Dan Kita Akan Coba Dua Bagaimana Respon Kalau Yang iPhone 6 Sudah Pasti Oke Sudah Jelas Tadi Touch Screen Nya Juga Aktif Dan Respon Nya Juga Oke Ini Untuk Penutupan iPhone 7 Ini Harus Dari Bagian Atas Benar Benar Perhatikan Rapatkan Setiap Sudutnya Jangan Terganjal Seto Apapun Kita Langsung Nyalakan Saja Oke Kita Akan Nunggu Loading Dan Sebelahnya Dan Ini Kita Bariskan Ini iPhone 7 Dan Ini iPhone 6 iPhone 7 Plus Oke Seperti Ini Dan iPhone 6 Sudah Selesai Duluan Kita Akan Nunggu Loading iPhone 7 Plus Jadi Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Semua Semuanya Oke Responnya Oke Semua Oke Teman Teman Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax